Saya pada saat konis diucapkan, hari sidang itu gak kaget. Karena saya sudah mendengar sebelumnya, Hartoyo sudah berhasil digarap. Jangan berharap gitu. Negara ini terlalu besar dan penuh nikmat. Untuk dikorbankan hanya karena persoalan makhud, persoalan Prabowo, Jokowi, Ganjak. Ini besar nih negara ini. Pesan untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih apa? Pemilihan Presiden 2024 sudah berlalu, namun tetap menyisakan sejumlah catatan. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku dirinya dongkol dengan kekalahan di Pilpres 2024. Namun, Mahfud MD juga meregaskan sekarang sudah waktunya move on dan jangan ribut lagi. Apa saja catatan Mahfud MD untuk pilih 2024 dan bagaimana karir politik Mahfud MD ke depan? Apakah masih berminat untuk bertarung di pempilihan presiden berikutnya? Saya Zylvia Iskandar, ini adalah spesial dialog bersama dengan Mahfud MD. Pemilihan Presiden 2020 Pemilihan Presiden 2030 Pemilihan Presiden 2024 Saya juga ketemu dengan seorang seriwul anak-anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang, katanya, Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat. Sudah bersama saya saat ini, Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, apa kabar? Baik, Silvi. Kelihatan santai. Ya, memang sejak dulu kan santai. Sudah lega ya, Prof. Mahfud ya? Sudah lega. Sudah lega. Tapi tadi katanya masih dongkol. Benar, Prof? Ya, begini. Saya ini kan mantan hakim ya. Saya melihat orang, setiap orang yang berperkara di pengadilan, di MK terutama, yang kalah pasti dongkol lah. Karena mereka sudah berjuang habis-habisan menurut kemampuan yang dia miliki dan menurut keyakinan. Saya juga sama dong, begitu, kalau aduh, itu kan dongkol. Seumpama Pak Prabowo kalah, pasti Pak Prabowo juga dongkol. Kan setiap yang kalah dongkol. Nah, oleh sebab itu, masalah dongkol itu masalah biasa saja. Tetapi, menurut saya ada waktunya kita move on. Di dalam berhukum itu, kalau kita negara hukum dan ingin sportif, ya kalau sudah ditentukan pemenangnya secara hukum dan tidak ada upaya hukum lain, ya sudah, terima. Sedongkol apapun, dan negara ini harus berjalan. Jangan menjadi terganggu atau kacau hanya karena kita dongkol. Kan begitu? Iya. Prof. Mahfud, sebetulnya yang paling bikin dongkol itu, kekalahannya, hasil pilpresnya, atau proses selama pilpres yang dinilai banyak catatan? Iya, pokoknya hasil akhirnya membuat dongkol lah, gitu. Tapi saya kira biasa lah, semua yang kalah ya begitu. Semua semula kan yakin menang semua kan. Orang ikut bertanding itu karena punya potensi, merasa punya potensi besar untuk menang. Bahwa kemudian harus ada yang kalah ya. Ya dongkol aja, enggak apa-apa. Silakan dongkol, gitu. Silakan mengambil waktu untuk dongkol, kemudian move on. Move on-nya nanti, sekarang apa yang Prof. Mahfud lakukan? Kalau saya sudah... Beberapa minggu terakhir ini? Sudah mulai melangkah ya. Misalnya begini, sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, saya akan diem tidak melakukan apapun, gitu. Nah, tapi begitu ada keputusan, gitu, ya sudah kan. Saya mulai kembali ke kampus, mulai mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kolega lama, yang selama ini saya putus, ya kita mulai lagi saling kontak, gitu ya. Kenapa Prof. sengaja mengambil jarak? Bukannya kalau dekat, berteman dengan banyak orang, kita bisa mendapatkan bantuan atau dukungan dari mereka? Ada dua hal. Yang pertama, saya tahu di setiap komunitas itu, kecenderungan politiknya berbeda, ya kan? Itu yang pertama. Misalnya saya ke UGM, ke UB, ke Undep, dan sebagainya, saya tahu di sana macam-macam. Oleh sebab itu, saya tidak pernah mau datang ke sana selama musim kampanye. Kecuali diundang memang untuk kampanye bersama kontestan lain, gitu ya. Tapi kalau datang untuk kuliah, dan sebagainya, biar saya tidak mempengaruhi, enggak. Saya enggak pernah datang. Karena saya tahu komunitas mereka. Lalu alasan kedua, kalau terhadap teman-teman itu, ya saya kasihan aja. Di Indonesia ini banyak sekali pangdam, kapolda, PLT gubernur, PLT bupati, penjabat maksudnya ya. Itu yang saya ikut mengusulkan. Mereka menjadi penjabat gubernur. Seperti Sumatera Utara itu penjabatnya sampai sekarang staf Menko Polhukam tuh. Batubara juga dari kantor Menko Polhukam. Pangdamnya itu sespri saya dulu, Pak Hasan. Tapi setiap saya ke daerah, saya bilang, ya saya mau ke sana, diberitahu gubernur malah pangdam, enggak usah dijemput saya. Saya juga tidak minta ditemui. Karena apa? Kasian mereka. Ya, situasinya enggak bagus bagi mereka sebagai pangdam, sebagai penjabat gubernur. Kalau ketemu saya, meskipun waktu itu saya Menko Polhukam waktu itu. Semua, saya bilang, enggak usah. Enggak usah lah. Nah, sekarang sudah saya mulai kontak lagi. Mereka kan sudah tidak ada. Mau menghap politik siapa, sekarang kan sudah tidak ada kontestasi. Makanya, makanya. Tapi sekarang pertanyaannya beda lagi, Pro. Apa? Pro Mahfud, setelah selesai semua ini, mau move on kan, makanya orang-orang sudah mulai berspekulasi. Kemana langkah politik Pro Mahfud selanjutnya. Dan ketika mereka mendengar ada wawancara Pro Mahfud ya, di salah satu podcast itu, yang mengatakan bahwa pernah ada telpon dari Pak Luhut mengajak untuk bergabung ke pemerintahan. Ini orang-orang pada bingung, ini pemerintahan Jokowi atau pemerintahan Prabowo Gibran yang sekarang. Nah, itu yang benar seperti apa sih, Pro? Kalau yang sekarang ini Pak Luhut tidak, tidak pernah telpon saya tentang itu. Dia teman baik. Pak Luhut itu di tahun 2014, pernah mengajak saya menyampaikan untuk masuk kabinet. Waktu itu ditawari ke Menko Polhukam. Itu tahun 2014. Catat ya, 2014. 2014, Pak Luhut yang tahun ini kayaknya... Bukan 2024? Bukan, Pak Luhut yang tahun ini tidak cawe-cawe. Jadi, 2014 itu saya bilang gini, Pak Luhut, saya ini ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau saya tiba-tiba bergabung ke Pak Jokowi, padahal saya ada di seberangnya kan tidak bagus. Berikan saya kesempatan dulu untuk membuktikan bahwa saya mendukung Pak Jokowi. Maka saya masuk ke BPIP dulu kan waktu itu. Badan pembinaan ideologi Pancasila bersama Yudi Latif, Bumegana. Berarti saya sudah masuk ke pemerintahan waktu itu. Sesudah itu, kemudian saya menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi, tapi di detik-detik terakhir tidak jadi. Artinya saya dengan Pak Jokowi itu, meskipun sebelumnya saya adalah ketua tim suksesnya Pak Prabowo, tapi waktu itu dengan Pak Jokowi sudah oke. Tapi saat-saat pertama saya dihubungi oleh Pak Luhut itu, saya minta maaf. Kurang tepat bagi saya. Masa ketua tim suksesnya Pak Prabowo, saya masuk ke sana. Saya buktikan dulu dong bahwa saya setuju ini dengan program-programnya Pak Jokowi. Oke, itu yang 2014. Yang 2014. Sekarang kalau 2024, Prof, apakah sudah ada tawaran? Sudah ada telpon tidak? Pak Luhut, enggak. Pak Luhut kan saya bilang tidak cawe-cawe kayaknya di bidang ini. Prabowo mungkin telpon? Enggak, enggak juga. Belum ada, Prof? Belum, belum. Belum. Belum ya? Belum. Orang-orang sekitar Prabowo mungkin Prof Mahfud yang sudah mulai mengajak bertemu halal bihalal? Oh iya, kalau gitu sudah biasa lagi sih. Saya kalau ketemu dengan orang-orangnya Pak Prabowo gitu. Kan memang semuanya teman. Apalagi saya mantan Mentukopol Hukam kan? Ya. Ya biasa saja gitu. Oke. Kalau begitu pertanyaannya begini, Prof. Apakah sikap yang sama yang Prof ambil di 2014 itu akan Prof Mahfud kembali terapkan di 2024? Kalau seandainya ditawari untuk bergabung dalam pemerintahan. Prabowo Gibran. Standar etik yang saya pakai, kalau dalam pemilihan presiden itu, orang yang beri jabatan-jabatan berdasar hak prerogatif, seperti menteri dan lain-lain, itu menurut saya seharusnya orang yang mendukung. Dia sudah punya keringat politik gitu ya. Itu punya keringat politik. Nah itu standar etik saya. Tetapi kan konfigurasi politik menurut saya masih akan berkembang ini ke depan. Tapi saya punya standar etik seperti itu. Saya tetap akan berjuang untuk demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum. Dan untuk itu yang saya lakukan sekarang apa? Untuk itu saya sudah mulai ngatur jadwal kuliah di kampus-kampus. Saya sudah mulai aktif di berbagai diskusi-diskusi civil society yang ini untuk bicara masa depan hukum Indonesia. Karena begini Sylvie, saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari. Satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini. Sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu. Tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah siapa yang mau memperbaiki ini ke depan. Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan sebuah. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu tidak pernah begitu kan. Nah itu menurut saya harus ada yang ngawal dengan ketat. Agar negara ini tidak hancur. Dan kalau begitu terus kan ya kapan kuatnya negara? Memperbanyak jabatan. Ya atau mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu. Atau hukum yang seharusnya diperbaiki dibiarkan. Karena ini ada kepentingan politik gitu. Sehingga perubahan-perubahan hukum itu hanya tergantung pada selera politik ini. Ini sangat berbahaya menurut saya. Bagi masa depan bangsa. Dan apakah ini kalau Prof. Mahfud punya kesempatan akan Prof. Mahfud sampaikan langsung ke Pak Prabowo? Ya saya sudah sampaikan lewat tanda kan bisa juga. Iya kan? Saya sampaikan ke seluruh masyarakat ini. Agar menyadari ini. Karena sekarang kan masyarakat sipil juga sudah mulut. Pak, terus gimana harapan hukum kita ini ke depan? Kalau begini gitu. Pak Mahfud sudah di luar. Gitu kan? Waktu saya mau keluar dari Menko itu kan begitu. Banyak yang tidak setuju juga. Bapak tetap di dalam gitu. Tapi ada juga dorongan secara moral, secara etik. Bapak keluar gitu. Ya saya ikut yang moral etik ini. Hingga detik ini Pak Mahfud menyesali tidak keputusan untuk keluar? Resign dari jabatan Menko? Tidak. Sama sekali tidak. Coba Anda bayangkan. Saya tidak keluar misalnya. Terus saya orang yang kalah dan berbeda. Terus saya ketemu di sidang gabini terus gimana sih? Kan tidak enak gitu. Yang kedua saya tidak menyesal juga. Karena ada yang bertanya Pak Mahfud. Anda salahnya mau. Jadi cawapresnya Pak Ganjar. Seharusnya Anda kan tetap jadi Menko. Dan macam-macam lah fasilitas. Saya bilang apakah Pak Mahfud menyesal. Seperti pertanyaan Sylvie ini. Saya katakan tidak. Saya justru merasa terhormat. Bisa menjadi calon wakil presiden. Yang dipanggil sendiri oleh Bu Mega. Dengan satu idealisme yang luar biasa. Yang saya tidak sangka sebelumnya. Bu Mega begitu. Gitu ya. Karena kan gini. Dulu orang itu mau calon ke PDP. Anda tahu sampai saya muncul itu. Kan isunya rami. Si B sudah keluar ini. Sudah pakai iklan ini. Itu pakai tim ini. Tim itu. Saya kan enggak. Saya enggak sama sekali. Saya punya tim. Di kantor saya. Tim media Pak Rizal dan kawan-kawan itu. Hanya memberitakan kalau ada hal-hal yang dikerjakan oleh Pol Hukam yang bagus. Dan itu menarik perhatian publik. Tapi enggak ada sama sekali bahwa menawarkan diri untuk jadi. Tiba-tiba Bu Mega manggil sendiri. Pak Mahfud katanya. Indonesia ini sekarang sudah menghadapi masalah besar. Penegakan hukum. Sudah kocar kacil. Aparat keamanan seperti itu. Korupsi. Merajalela. Kami perlu Pak Mahfud. Nah itu saya merasa terhormat. Enggak merasa kehilangan ketika misalnya saya harus berhenti dari Pol Hukam. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Orang menganggap saya bisa untuk itu ikut menyelesaikan masalah-masalah hukum, korupsi dan sebagainya. Sehingga saya pada waktu itu kepada Bu Mega saya setuju. Dan sesudah pemilu pun saya ketemu dengan Bu Mega Bu. Saya lepas dari menang atau kalah itu enggak penting. Tapi kepercayaan Bu Mega kepada saya satu kehormatan yang tidak saya lupakan. Saya pernah menjadi cawapres ikut kontestasi. Dan yang terpenting idealismenya Bu Mega. Konstitusi harus ditegakkan, hukum harus dibenai, korupsi harus diberantas, penegakan asasi itu harus benar-benar disirusi. Sejak tahun pemilu 55 sampai dengan tahun 2024 itu yang paling brutal itu tahun 2024. Pak Mahfud sependapat enggak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!